Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan bahwa kapasitas modal raya terpadu, MRT, belum maksimal. Dari 180 ribu penumpang yang diharapkan, baru ada-ada 80 ribu setiap harinya. Meskipun demikian kata Presiden Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur masal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya dengan membangun lintas raya terpadu, LRT. Dengan adanya transportasi umum masal, Jokowi berharap penggunaan mobil pribadi berkurang, sehingga dapat mengurangi beban kemacetan dan dampak polusi yang ditimbulkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!